Intro Sahabat, di tengah pandemi COVID-19 ini bagi para akseptor yang akan memasang alat kontrasepsi ada tantangan tersendiri. Hal ini terkait protokol kesehatan yang harus dijalani oleh para akseptor untuk memasang alat kontrasepsi. Ainun Amalia, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana P3A dan KB Kabupaten Sidoarjo, pada suara Sidoarjo Rabu 8 Juli menyampaikan para akseptor harus jalani rapid test terlebih dahulu. Lebih lanjut, Ainun menjelaskan tidak semua akseptor harus jalani rapid test untuk memakai alat kontrasepsi. Ada beberapa kualifikasi, diantaranya bagi akseptor yang gunakan alat kontrasepsi metode jangka panjang, yaitu pasang IUD, implant, MOW, dan MOP saja. Melakukan tahapan protokol kesehatan seperti melakukan rapid test ini adalah para calon-calon akseptor atau akseptor-akseptor yang lama ini yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Salah satunya adalah IUD, kemudian pemasangan implant atau susuk, kemudian proses pelaksanaan MOW, MOP, sterilisasi bagi perempuan maupun laki-laki, yang biasanya MOW, MOP ini dilakukan oleh para aseptor-aseptor kita setelah pasca persalinan atau alat kontrasepsi PP istilahnya, pasca persalinan. Itu biasanya langsung dilakukan MOW atau sterilisasi yang dilakukan kepada perempuan. Ini yang memang diharuskan oleh dinas kesehatan, khususnya dinas terkait, untuk diawali dengan protokol kesehatan melakukan rapid test. Tetapi untuk aseptor yang menggunakan alat kontrasepsi seperti pil, suntik, kondom, insya Allah tidak menggunakan protokol kesehatan seperti rapid test. Jadi bisa langsung dilakukan pelaksanaan pemasangan alat kontrasepsinya. Seperti itu. Sahabat Ainun bilang untuk penggunaan alat kontrasepsi, pil, kondom, dan suntik bagi aseptor tidak perlu lakukan rapid test. Kewajiban mengikuti rapid test bagi para aseptor untuk pemasangan alat kontrasepsi. Hal ini dilakukan sesuai anjuran dari dinas kesehatan, serta mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 saat dilakukan pemasangan alat kontrasepsi. Demikian laporan Panji Harto. Terima kasih telah menonton!